VARIA JUNGLE Dia bermain lebih di Versic ya kalau dia lihat, Rek masih dengan teknak halnya Versic tapi dia mencebut untuk masuk dengan quad shadow, apakah bakal dihajar karena masih ada tongkat-tongkat sakti dari seorang VARIA JUNGLE Udah sekarang banget, dan ternyata dia tubang, apakah itu menjadi terlalu mahal, karena tadi VARIA-nya masih mencoba untuk maju, nekil ke arah Rek, nah larinya bakal itu kayak nyom bener-bener kagilan, kayak pake cross-nya. Udah gitu pikir lambat musuh lagi ya, tapi ini bener-bener ga? Gerak di Versic, dikit-gitar sama dua orang hero, dihajar dengan aplikarnya tapi masih ada kuatnya shadow hero, masih ada aja dengan poikristal Versic, gak bisa kemana-mana dan Versic pun harus ditumbangkan, sedangkan itu. Dapat satu kill ke arah Reza Paledi bahkan. Oh my God, dikit-gitar tiga hero dia nyalik satu hero lagi, buset, 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 itu bocah, bocah. Tapi kita lihat dari arah terkelah, dengan area VARIA itu meminjari Feather Eye Track, muncul-mul, muncul-mul mundur dari temen-temen aura fire ah, dibalas dengan reward manipulation. Aduh-aduh high ground dari kedua tim ini, jangan ngadain zaman force dan ini belum bisa menumbangkan siapa-siapa dan startalnya mencegah ke lebar ke Godiva. Masih bisa flikar, pop-ball dan kupanya masih bisa selapain di tangan anti-mage. Nanti-nanti temen-nanti temen-nanti RKA 3 menyebabkan Godiva menjadi korban berikutnya kalian Feather Eye Track ini, Godiva, where are you going bro? Dalam flame shot di bagian siapa-siapa, masih bisa selamat dari seorang Godiva. Tadi RKA juga di I'm offended sama seorang Kabuki. Air bagi aura fire, jika mereka lagi mendapatkan temen-temen zaman force dengan wajar juga di pop-up. Dibangkan Fletcher, ditambah lagi veteran air strike-nya, dia pun langsung menumbangkan satu orang hero yaitu Godiva. Dilempar petasannya flame shot, masih cukup on point, tapi dari seorang versik berhasil mendapatkan point kill. Dia killing spree, walaupun harus ditukar nyawanya, masih bisa mendapatkan seorang rubinya lagi. Bener-bener gila dari seorang rack, satu barat akhir, dikitir sama si Tenyong, dilemparin sama tongkat saktinya dan tersyataan rack-nya. Walaupun anti-mage mencoba untuk datang nge-backup seorang Tenyong yang mencoba untuk melarikan diri di gocek-gocek dari arat-aratnya. Anti-mage tertipu, Electro-Vanye Blow, Vanity U231, Berdara terakhir dan monster kill untuk seorang Anti-mage. Sudahkan Kupa masih mencoba untuk mengejar sang ninja, walaupun Anti-mage disini sendirian, tiga hero menahan Anti-mage. Dipukulkan dari peramai koron yang sudah diamatkan, Anti-mage dengan Electro-Vanye Blow-nya, mencoba teman gocek-gocek, empat, lima hero bakat. Dengan gocek, aneh maut, masih ada Electro, masih ada Reboot, tapi Anti-mage ya tersyataan dan Facehugger masih bisa selamat. Tapi main timing luar biasa banget dari Anti-mage, sekarang teman-teman Evo's Legend mendapatkan lore yang pertama. Dari saatnya Fighter Ice Strike dikeluarkan, untuk menubahkan teman-teman main dari Aura Fire. Tapi nggak semudah itu, karena ada zaman Force Banditian Clover, mendapatkan 1 point kill ke arah seorang prietinya. Panitipun langsung merayakan tahun barunya, dia nggak bisa kemana-mana double kill, tapi dari seorang Keira mengejar lebih lanjut, Clover dari dari 3-2 bar, Rek mencapai temukan temboknya, menghalangi tapi zaman Force Bandit sudah selesai cooldown-nya. Dia mencapai untuk lompat-lompat, Fersik, 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 masih ada Quad Shadow untuk pundur ke arah belakang. Evo's Legends hanya bisa mendapatkan 1 base target dari Minion di arah topnya Fersik. Dan itu dilihat dari area atas, kayaknya Faryetti. One-Oman situation dengan versi Kado Kill yang dikeluarkan. Ada sebuah Fighter Ice Strike yang membuat dari Tengomi ini nggak bisa berkutik. Dilihat dari Rek ating. Jadi jemput Bandungan langsung dihajar masuk kali ini dengan Fighter Ice Strike-nya. Reboot manipulation, terjadi pertarungan antara 2 high ground. Tapi, 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 Keiranya pun langsung ditumbangkan. Kabuki mencoba kabur kemana, karena langsung ditembokin. Antungin dia masih ada. A Down Run Walking. Memang halangin perusahaan yang cukup besar dari area sebuah Flameshot. Iwan, 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 Iwan. Bener-bener Flameshotnya dari tadi. Selalon point sedangkan Rek dengan Power of Nature-nya. Mencapai untuk menghalangi. Wajar ditabrak begitu aja Kak. Bikin juga Faryetti. Sedikit kewalahan. Zaman Force langsung di pop-up. Masih bisa buntuk ke arah belakang. Sedangkan Evo's masih belum bisa endgame-nya. Karena Minion belum ada yang masuk. Dan, 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 dan mereka fokus. Menuju ke arah base-nya. Di acaranya dengan Fighter Ice Strike-nya. Walaupun masih ada Blood Out dari Soraya Keira. Kemenangan game yang pertama. Untuk Evo's Legends. Kita akan masuk ke game yang kedua. Game penentuannya seperti Kolyus sudah hilang. Kita akan sama-sama menyaksikan. Siapa yang akan lolos ke bawah berikutnya. Kita akan Tartal. Udah mulai dihajar-hajar. Nanti match mencapai untuk masuk. Dalam teman yang belum juga dimulai digunakan. Tartal-nya masih bisa di-retribution dengan baik. Oleh seorang varianti. Tartal-nya masih bisa di-retribution dengan baik. Oleh seorang varianti. Mencapai untuk mendapatkan suara Clover. Masih bisa mundur dengan kebelakang dengan cloning-nya kali ini. Tapi nggak bisa semudah itu. Karena ada sebuah pencer yang masuk ke arah badan. Dari seorang monkey. Dan malahan. Dari seorang merietinya yang harus tukar. Dari seorang Wan kali ini. Autopartnya harus dihajurkan. Pejar air strike. Juga dikeluarkan menuju ke arah rack. Minol undirinya belum konek dari siapapun. Dan D2 Soyur. Esperadanya pun langsung takedown. Dalam ini Deviant Sword mencoba untuk mengejar-kejar. Tapi Versic masih irit energi. Gak diklaw. Gak mau pulang. Itu sapi minta disembeli. Dihajar lagi. Dari Versic mencoba untuk mengejar karena Variety. Membalaskan dendam yang tadi dia di takedown. Tapi Variety mencoba langsung maju. Tonroso masih on point. Dan dari seorang Versic. Harus ditumbangkan. Mega kill. Versic. Gila-gila. Tempo dari seorang Lancelot. Gak mau pulang. Dia malah mengejar ke arah Versic yang masih ada Tempo. Soblet. Mulah ditusuk-tusuk dengan punch ternya. Tapi Variety yang malah ditumbangkan. Dengan Deviant Sword oleh seorang Versic. Gak atap le. Evo's Legends. Mereka langsung bermain defensive. Di posisi high ground. Ternyata ketauan. Itu gila bener. Instinct Geira. Menggila dengan Falling Star Moon yang menuju ke arah rumput. Di sebelah kiri sana. Lampal Lord. Udah mulai dipukulin sama seorang Sun. Tapi Gadiva dengan Mode Rage-nya. Diajar dengan Thunder Airtrike. Tapi digagalkan Thunder Airtrike-nya. Di-cancel. Gak ada skill high ground yang dimilikinya lagi. Tart masih lengkap. Darahnya masih full. Tidak tercolek sama sekali. What a defense from Evo's Legends. Gila-gila dari Versic ke Uto. Langsung casting minion di area atas sana. I-di-di-di-di. Tonrosnya itu on point banget. Langsung menumbangkan REKT. Mau tidak mau. Dia harus attack down. Menunggu beberapa detik sebelum bisa kembali. Melakukan defensive. Top base target-nya juga mulai dihancurkan. Tapi si kebongamu. Dia langsung popa. Popa Gemi. Tanpa kasih kendor. Walaupun satu bardala terakhir. Dan akhirnya Iwan pun harus ditumbangkan. Versic bersama dengan Clover. Melakukan defensive kali ini. Dan Versic pun mau tidak mau kabur. Ke arah bawah sana. Mulai dikejar oleh Kabugi. Karena stamina udah mulai. Ke arah banget. Langsung mundur ke arah belakang. Tapi lihat. Ada party time sensor. Yang dikeluarkan. O.S. Fargeti. Hanya bisa selamat tempest of late-nya. Hanya mendenai saja. Ini Lancelot. Fargeti. Too strong baby. Dia bener-bener bisa langsung loncet ke belakang. Dan menghabisi. Ini belakang yang dimiliki sama E-Boss Legends. Dan kali ini kalifahnya. Langsung flicker. Dipompa begitu saja. Tondros. Fanto sebenarnya ada Phantom Execution di belakang sana. Diajar lagi. Dan akhirnya. Fargeti tershot down. Walaupun harus ditukarkan nyawanya dengan seorang Clover. Tapi anti-match gak mau kasih kendor. Lompat terus. Maunya goyang. Menghajar ke arah Kabugi. Tapi yang naiforan ID. Buat-buat backup yang bagus. Kayak dari Keira. Membuat dari Pembeza smooter. Final Blow. Menurut Meri Minona. Ternyata. Dari seorang versi. Mendapatkan satu BD. Dan mencoba untuk menghajar. Double kill. Di sana ada Bonifo. Double kill. Ini berharap banget untuk Power Up. Tersisa tiga. Seorang Keira. Dan juga Pembeza. Dan mereka. Kembali datang. Lagu tiba-tiba mulai diputar. Dari seorang Keira. Mencoba untuk menghajar. Tapi Fariotnya dengan Phantom Execution. Mencoba untuk lompat. Apakah Lorde bakal tercuri. Karena Lorde dicuri. Dia bisa memvariati. Ini benar-benar menggila. Mereka gak mau kasih gendor. Iwon versi mendapatkan tumbangkan. Ke arah kerbalanya. Sedangkan dari Kabuki. Dilompatin. Ada yang tusuk-tusuk. Masih bisa mencatat seorang versi. Ini benar-benar menggila. Dari Aura Fire. Karena Keira. Dan juga masih freestyle dulu boss. Dari seorang Keira. Masih bisa mundur ke arah belakang. What a play. For Aura Fire. Yang... Di padikan di sekepat. Coba untuk berdampak ke satu poin. Tilia Rhea Ivo Legend. Tapi gak mau terpancing. Karena RKT-nya udah sekarang. Dumao. Dari belakang. Dinaoan. Dari belakang. Tempe Soblet menuju ke arah seorang Vsager. Di arah belakang. Variety dalam bahaganya. Satu padang terakhir. Mencoba untuk langsung ditusuk-tusuk. Tapi sepertinya. Variety pun berhasil di take down. Oleh seorang versi. Seorang Kabuki. Dia berhasil memulangkan monyetnya ke gunung batu. Dan juga dari sini. Masih mau dilanjutkan. Ivos gak mau kendor. Arrownya masih belum terlalu konek. Akhirnya triple kill. Untuk seorang versi. Karena dia berhasil menyembeli. Sang Kerbau Gadiva. Dari Kabuki. Dari Kabuki Dari udah sekarang. Tangan apa-apa mainnya. Oleh. Untuk versi. Tidak salah sebut kali ini ya Pak. Ya bener-bener dari kedua tim. Gak mau ngasih kendor. Tapi oh oh. Lele nya konek. Mulai diacet dengan Deviant Swan. Menuju ke arah variety. Masih ada. Tondos dan juga Phantom Exhibition. Untuk menghindari. Pedang-pedang nakal. Dari seorang versi. Hampir aja mereka harus. Aduh pedang di belakang sana. Tapi tapi tapi. Itu hanya buying time. Ivos Legends berhasil mendapatkan Lord nya. Kembali. Udah mulai masuk ke depan. Langsung dikeluarkan. Ubur berikan Lele. Berhasil digocek. Oleh seorang facehugger. Di arah tempat lain pun. Versi. Langsung menghajar. Menuju ke arah base target nya. Langsung dari Tempe Soblet. Si burung masih bisa menggunakan Winter Transit. Ivos. Langsung berdiri. Terpaku. Dia tegang. Gak bisa ngapa ngapain. Untuk menghindari Tempe Soblet nya. Diajak dengan Tone Rose nya. Mereka sabar melakukan Defensive Kalina Aura Fire. Kemburan dari Ivos Legends. Benar-benar menggila. Tapi tapi tapi. Di belakang sana. Akhirnya. Ivos Legends. Take the game 2. 2-0 tanpa balas. Untuk Ivos Legends.